...menghadirkan hero baru Barats, The Dino Rider, dan Dino Zat-nya, Detona. Barats adalah tank yang unggul saat duel dan menghancurkan lawannya. Pasif Barats memungkinkan temannya, Detona, tumbuh lebih besar saat dia memberikan damage skill kepada lawan. Memberikan Barats dan Detona defense dan resilience tambahan untuk pertempuran berikutnya. Efek crowd control dari skill 2 serta ultimate Barats memberikannya kesempatan untuk mengamuk dalam formasi lawan dengan mudah. Skill 1, So-Called Teamwork Detona mengeluarkan Contaminated Oil ke area berbentuk kipas di depannya, memberikan damage dan menyebabkan efek slow kepada lawan. Kemudian Barats menjatuhkan Firecracker ke arah Contaminated Oil dan menyalakannya, memberikan damage kepada lawan di dalam area untuk kedua kalinya. Area efek dari So-Called Teamwork akan meluas saat pasif Barats, Big Guy, mencapai 6, 11, 16, dan 21 stack. So-Called Teamwork adalah sumber damage utama Barats. Cooldown yang singkat dan damage yang lumayan dapat membantu Barats dengan cepat mengumpulkan pasifnya, memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan lebih awam. Skill 2, Missile Expert Barats menembakkan Missile ke area yang telah ditentukan. Missile akan mengeluarkan semburan api dari belakang saat mendarat, mendorong lawan menjauh dan memberikan damage kepada mereka pada saat yang bersamaan. Skill ini sangat berguna saat Barats ingin memulai pertempuran untuk teman satu timnya dan saat Barats sedang melarikan diri. Ultimate Daytona's Welcome Daytona mengunci hero lawan. Jika target tidak meninggalkan jarak perburuan Daytona dalam waktu singkat, Daytona akan melahat target, menyebabkan efek suppress kepada target selama beberapa saat. Kemudian Daytona memuntahkan target keluar, memberikan damage kepada target. Jika Daytona melahat hero lawan, Barats dan Daytona menjadi imun dari efek crowd control dan tidak dapat bergerak tetapi masih dapat berbalik arah. Jika hero lawan yang dimuntahkan oleh Daytona mengenai hero lawan lain atau dinding, maka hero lawan yang dimuntahkan ditambah lawan yang terkena akan menerima damage dan terkena efek stun. Daytona's Welcome menjadikan Barats mesin teamfight yang sebenarnya. Barats dapat melahat core damage dealer lawan dan memuntahkannya kepada teman satu timnya, sehingga mereka dapat mengeliminasi target lawan. Atau Barats dapat mengambil inisiatif dan melahat vanguard lawan, lalu memuntahkannya untuk menyebabkan efek stun kepada lawan. Memulai teamfight dengan mudah. Pasif, Big Guy. Setiap kali Barats dan Daytona memberikan damage kepada target, Daytona memperoleh status Big Guy yang bertahan beberapa saat hingga 25 stack. Setiap stack Big Guy akan memperbesar ukuran Daytona, serta memberikan Barats dan Daytona defense dan riseline tambahan. Big Guy adalah inti dari mekanik Barats. Buff defense dan riseline tambahan yang diperoleh memungkinkan Barats dan Daytona untuk mengamuk di dalam kerumunan lawan. Terlebih lagi, pasifnya akan meningkatkan basic attack Barats setelah mencapai stack yang tinggi, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan memberikan damage Barats. Barats mengambil kesempatan untuk mendorong carry lawan ke arah dirinya sendiri, lalu dia memerintahkan Daytona untuk melahat carry lawan. Dan carry telah dimuntahkan ke teman satu timnya, Tygrill. Dan mereka berdua terkena efek stun, menyerang dua lawan dengan satu serangan. Tygrill dan selena lawan menggunakan skill crowd control mereka. Sepertinya Barats tidak terpengaruh dikarenakan pasifnya. Barats dan Daytona menyerang Tygrill dan carry lawan. Heba!